Intro Setiap orang pasti memiliki ketakutan tersendiri pada suatu hal Atau biasanya disebut fobia Tapi biasanya yang ditakutkan adalah hal-hal yang menyeramkan Dan pesohor dunia berikut ini takut pada hal yang dianggap aneh dan tidak menyeramkan Saking takutnya mereka sampai menjaga detail-detail kehidupan mereka Agar tidak menemukan hal yang menakutkan tersebut Oprah Winfrey memiliki fobia besar pada permen karet Ini bermula pada usianya masih muda Ketika neneknya mengumpulkan permen karet dan menyimpannya di dalam lemari Oprah begitu muak dengan hal itu dan menyebabkan ia menjadi takut permen karet selama sisa hidupnya Pernah suatu kali ia melemparkan piring karena ada permen karet di atas piring tersebut Woody Allen termasuk orang yang mengalami fobia ekstrim Aktor dan penulis skenario berusia 74 tahun ini memiliki fobia yang cukup banyak Ia takut ketinggian, ruang tertutup, serangga, dan kekhawatiran melebihi orang normal Ia juga takut warna-warna cerah, binatang, leaf, dan selai kacang yang menempel di langit-langit mulutnya Presiden Amerika Serikat ke-34 Richard Nixon tersugesti bahwa setelah masuk ke rumah sakit Ia tidak akan pernah keluar dalam keadaan hidup Pada tahun 1974 ia menderita pembekuan darah dan menolak dibawa ke rumah sakit Namun ketika diberitahu bahwa jika ia tidak pergi, ia akan mati Nixon pun menurut Ketakutan ini cukup umum terjadi dan banyak yang takut pada rumah sakit karena alasan serupa Alfred Hitchcock, seorang sutradara dan produser yang memproduk seri film horror Ternyata memiliki ketakutan ekstrim dengan telur Ia mengatakan bahwa telur menjijikan dan belum pernah mencicipi telur sepanjang hidupnya Ia pun menolak untuk berada di dekat telur Menurutnya tidak ada yang lebih menjijikan daripada melihat sesuatu yang budar Putih tanpa lubang dan berisi cairan kuning Tidak jelas mengapa Napoleon Bonaparte bisa takut dengan kucing Setiap melihat kucing termasuk anak kucing yang lucu, ia pasti panik Tapi anehnya bukan hanya Napoleon saja yang takut kucing Para pemimpin lain seperti Adolf Hitler Dan Julius Kasar juga takut dengan binatang lucu berbulu itu Aktris yang dikenal dalam film Miracle on 34th Street and West Side Story ini Takut dengan air Khususnya jika ia berada di dalam air Meskipun tidak diketahui kapan mulanya Kabar yang beredar menyebut fobia itu terjadi sejak sang ibu menipunya Untuk berdiri di atas sebuah jembatan untuk adegan sebuah film Jembatan itu sengaja dibuat terapu agar Natalie terjatuh ke dalam air Ironisnya ia meninggal karena tenggelam suatu malam setelah jatuh dari kapal pesiar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!